Intro Sesudah malam pajak mereka Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pajak mulia Sesudah malam hari pernah Sesudah malam berkaman indah Tiada menangis, tiada kesan Di negeri mulia, tak lagi bisa Sesudah malam hidup kau Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Sebelum memulai Renungan Pagi Mari kita berdoa Tuhan Allah yang bertata Terima kasih Tuhan Atas penyertaanmu Sampai pada pagi hari ini Tuhan disini Kami akan belajar Pirmanmu Melalui Renungan Pagi Biarlah Tuhan hadil dengan kami Agar kami Boleh mengerti Pirmanmu Berkati juga pemirsa Yang akan mendengarmu Mendengarkan Pirmanmu Terima kasih Tuhan Dalam Yesus Amin Renungan Pagi Harian Minggu 10 Maret 2024 Dengan judul Guru Galilea Yohanes 3 ayat 14 Dan sama seperti Musa meninggikan ular di Padanggurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Sesudah kematian Setepanus bangkitlah melawan orang-orang percaya di Yerusalem Suatu penganiayaan yang sangat kejam sehingga mereka semua kecuali Rasul-Rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria Tetapi Saul berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara tentang semangat tentang semangatnya yang tentang semangatnya dalam pekerjaan yang kejam ini ia mengatakan pada waktu belakangan bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak melawan Yesus di Najaret hal itu kulakukan juga di Yerusalem aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing bahwa stepanus bukannya satu-satunya yang menderita kematian boleh kelihatan pada perkataan saulus sendiri tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati terdapat dalam kisah para rasul 26 ayat 9 sampai 11 pada masa bahaya ini nikodemus datang kemuka dalam pengakuan yang tidak khawatir akan imannya dalam juru selamat yang disalibkan nikodemus adalah seorang anggota sanhedrin dan dengan orang-orang yang lain telah digerakkan oleh ajaran Yesus sementara ia menyaksikan pekerjaan kristus yang ajaib keyakinan telah berurat berakar pada pikirannya bahwa inilah yang dikirim oleh Allah terlalu sombong untuk mengakui dengan terbuka bahwa dirinya sendiri di dalam simpati dengan guru Galilea itu ia mengupayakan secara diam-diam dalam wawancara ini Yesus telah membukakan kepadanya rencana keselamatan dan tugasnya ke dunia ini namun nikodemus masih ragu-ragu ia menyembunyikan kebenaran dalam hatinya dan selama tiga tahun hanya sedikit buah-buah yang nyata tetapi biarpun nikodemus tidak mengakui Yesus secara umum ia seringkali merintangi rencana imam-imam Samhedrin untuk membinasakan dia bila pada akhirnya kristus telah ditinggikan di atas salib nikodemus teringat akan perkataan yang telah diucapkannya kepadanya pada wawancara itu pada wawancara di waktu malam di bukit jaitun dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurung demikian juga anak manusia harus ditinggikan terdapat dalam Yohanes 3 ayat 14 dan ia melihat kepada Yesus penebus dunia ini bersama Yusuf bersama Yusuf Arimetea Nikodemus telah menanggung ongkos penguburan Yesus tetapi Nikodemus dan Yusuf dengan berani telah datang untuk menolong mereka pertolongan orang-orang yang kaya dan terhormat ini sangat diperlukan pada saat kegelapan itu terdapat dalam buku Alpha dan Omega Jilid 7 halaman 87 dan 88 Renungkan lebih dalam bagaimana saya dapat menghindari mengabaikan mereka yang mungkin tidak mengakui Kristus secara terbuka Tuhan memberkati Mari kita berdoa Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga terima kasih Bapak kami sudah belajar firmanmu biarlah firmanmu ini dapat kami pahami dan dapat kami lakukan sesuai dengan kehendakmu Tuhan Yesus berkati juga pemirsa yang akan yang sedang mendengarkan firmanmu biarlah Tuhan engkau menolong mereka juga agar mereka dapat memahami firmanmu terima kasih Tuhan untuk semua berkatmu sampai pada saat ini mohon ampun untuk semua dosa dan pelanggaran kami kehendakmu yang jadi dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Amin terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus